Kalau kamu memang dari pihak bank Saya pengen bukti Kalau kamu benar-benar dari pihak bank Oke, ini buktinya Coba saya lihat Iya pak, gimana ya? Saya sudah bawa teman saya Terus kerjaan teman saya ini gimana ya pak? Gini Saya akan minta pak Angga suruh bawa temannya Teman pak Angga itu nanti suruh nyamar Ya dari pihak bank lah Jadi kan kalau si Citra, Bu Citra Tahu sama pak Angga Nanti pak Angga bawa berkas ini Ini berkas palsu Penyitaan rumah dan aset dan juga mobil saya Saya disini niat saya pura-pura bangkrut Untuk menguji si Citra Kamu tahu sendirilah Namanya kehidupan itu berputar Kita tidak selamanya akan di atas Dan kita tidak akan selamanya di bawah Saya ingin menguji si Citra Gimana kalau saya hidup Ya, melarap Apa si Citra masih mau menemani saya Nanti mas siapa? Adi Mas Adi pura-pura dari pihak bank Sama mas Angga Menemui saya ya Nanti main teleponan lah Kebetulan si Citra lagi di rumah Ya, orang tuanya Ya udah Ya, mengerti? Mengerti pak Ya, intinya disini saya akan pura-pura bangkrut lah Saya ingin menguji Kesetiaan Citra gimana Oh iya pak Saya mau nanya Untuk pakaian seperti ini pak Ya, cukup seperti ini Sama pak Angga sama Nanti kalau sampean pura-pura dari pihak bank ya Ya, siap Ya udah Ini berkas palsunya saya sudah buatin pak Angga Ini bukan pak? Ya udah Sampean Sama pak Angga ya Stand by di mana dah gitu Oh ya siap Nanti saya telepon Siap pak Ya udah pak, saya berkat ya pak Terima kasih atas kerjasamanya pak Angga Nanti pasti dapat bonus dari saya Iya pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Noval Oh iya Loh Pak Angga kok nyusul kesini Iya pak Ini saya ada Pia bank Katanya mau cari pak Noval Iya Ada apa pak Angga? Gini pak Ini dari Pia bank ya Terus Tadi saya Ke rumahnya Pak Noval Katanya orang rumah Pak Noval lagi jemput bucitra Loh Emang Sampean dari Pia bank benar loh? Iya benar Ini ada apa sayang? Loh Aku belum tahu juga Ini moro-moro Pak Angga bawa Orang dari Bank Coba bapak bisa lihat Berkasnya ini pak Ini berkas dari siapa? Ini dari Bapak Dari atasan Dari pihak bank Iya Loh Kamu ini ada penundaan ini Kayaknya kamu lantar-lantar aja kan perbulannya Apa benar semua ini dari pihak atasan bapak? Iya benar pak Soalnya Pinjaman saya Gak macet Dan saya gak Merasa punya hutang sebesar ini Kepada pihak bank Kalau gitu saya kurang tahu pak Saya itu cuma disuruh atasan Ini semua aset rumah Dan seisinya Dan juga mobil saya Akan disita oleh bank Iya benar pak Itu saya atas suruhan Atasan kok pak Tapi kok gak ada pinjaman lain kan Yang Setauku sih aku Enjoy-enjoy aja di kantor Gak ada hutang-hutang yang besar Seperti ini sayang Tahu saya pak Sama saya ini lancar-lancar aja Perbulannya Tapi Ibu lihat Aja dulu Iya ini Macetnya ini lama banget Dan semua yang dibiliki oleh Bapak ini akan disita Coba saya liat ya Coba aja kamu Ini dari bank apa? Dari bank Indonesia Kamu coba konfirmasi aja ya Melalui kantor aja gak apa-apa Kalau memang ini Ya ini sudah ada Dari pihak pak Angga yang Tadi di kantor gak ada Yang survei gitu pak Angga Kalau kamu memang dari pihak bank Saya pengen bukti Kalau kamu benar-benar dari pihak bank Oke Ini buktinya Coba saya liat Ini Gimana? Iya bang Udah lah pak Bapak Saya beri tiga hari Jangka waktu tiga hari Untuk tinggalin rumah Dan seisinya Gak bisa Gak bisa lah bu Ini atasan saya yang nyuruh Saya cuma menjalani tugas Coba kamu nanti Konfirmasi aja yang Kepihak banknya Siapa tau ada kesalahan kan? Iya mau kesalahan gimana Disini juga tertera matray Yang disini sudah jelas Kalau kantor aku itu Ya punya tanggungan besar ke bank Kamu liat sendiri Jadi gimana nih pak Angga? Kok bisa seperti ini pak Angga? Ya saya juga gak tau pak Saya juga bingung pak Ya udahlah pak Angga Bentar lagi kamu ikut saya ya Beres-beres baju-baju saya Ke rumah Dan Carikan saya kontraan Saya masih ada sedikit tabungan kok Bisa kan kamu masih bantu saya Meskipun saya sekarang Sudah seperti ini keadaannya Ya pak saya bisa pak Ya udah Bentar lagi kita bicara di rumah Ini pak Noval sama Kecil tapi pak Tapi Masih cukup kok Tinggal Pak Noval sama Bu Citra Kamu mau tinggal disini Ya udah ya gak apa-apa Ya udah Pak Angga saya terima kasih banyak ya Sudah dibantu Terima kasih banyak ya pak Angga Iya sama-sama pak Noval sama-sama Bu Citra Ya udah saya masuk dulu ya Pak Angga mungkin masih ada Kesibukan Terima kasih ya Ya pak Ya udah saya pambil dulu ya pak Waalaikumsalam Sayang Aku terima kasih banyak ya Kamu tetap setia Menemani aku Sudah satu minggu Kamu ikhlas menemani aku Dengan keadaan Seperti ya dulu Yang kita masih berjuang Makasih banyak ya Kamu mau Menemani aku Di kala keadaan Seperti apapun itu Yang gak apa-apa sayang Namanya juga kehidupan kan Kita kemarin Udah hidup enak Dan Sekarang Mungkin kita Di uji untuk Ya menjalani Pahit Magisnya kehidupan Adalahan berputar Kemarin kita Bisa dibilang kita enak Dan sekarang mungkin kita Iji Buat hidup Sederhana ini Iya Semoga Ya rezeki Aku juga Tambah lancar ke depannya Amin Biar kita bisa kembali lagi Ke rumah itu Amin Kenapa Aku mau tanya Sama kamu sayang Satu minggu ini Kita hidup di kontrakan Kecil Seperti ini Tidak mewah Seperti yang lalu Kenapa kamu masih Ya ikhlas Menemani aku Aku kan Kamu tau sendiri Aku gimana yang Aku dari awal Ya Kenal kamu Apa kamu pernah Kamu kan udah tau aku nih Apa kamu pernah merasakan Iya aku Matri Atau aku Cuma mau perutin uang kamu aja Apa kamu merasakan kayak gitu Ya enggak Aku juga Sudah menilai Pertama kita Menjalani hubungan Aku kan Enggak punya apa-apa Tapi kamu masih Setia sama aku Ya aku dikasih Rasa sayang Dan cinta sama kamu Ini lulus Yaudah makasih banyak ya Tunggu aku mau Nelpon seseorang dulu ya Halo Assalamualaikum Pak Angga Ya seperti yang saya WA Tadi malam Pak Angga Segera kekotrakan saya sekarang Bawa temennya Ya Yang satu minggu lalu itu Bawa temennya ke sini Siap Saya tunggu di rumah ya Waalaikumsalam Pak Angga sama siapa emang Bentar lagi Aku akan jelasin sama kamu Jelasin apa? Udah Tunggu Pak Angga aja Datang ke sini Bentar lagi aku akan jelasin Ya udah Pak Angga lagi di kantor itu Enggak Udah mau ke sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu sepertinya Masuk aja ya Pak Angga Bisi ya Pak Bu Iya Ini kan Dari pihak Bang yang kemarin sayang Mas ini Ngapain nih datang ke sini Kayaknya semua set rumah dan Mobil udah disita semua Udah Udah Sayang Kamu dengerin aku dulu ya Bentar lagi aku jelasin Nah Pak Angga Saya datangin ke sini Dan juga Mas Adi ini Biar Disini aku jelasin Jelasin apa maksudnya? Jadi gini sayang Mas Adi ini Temannya Pak Angga Dan Pak Angga Mendapatkan Ya Tugas dari aku Untuk mencari teman Yang bisa mengaku jadi Dari pihak Bang Maksudnya gimana ini? Sebelumnya Aku minta maaf sama kamu ya Karena disini niatku juga baik Aku cuma Ya menguji kamu Menguji kesetiaan kamu Gimana Kalau posisiku benar-benar bangkrut Apakah kamu mau menemani aku lagi? Atau malah aku ditinggalin? Ternyata Selama satu minggu kita hidup Sederhana Di kontrakan ini Kamu tetap setia menemani aku Kamu tidak melihat sebuah materiku Meskipun aku bangkrut Aku disini cuma menguji kamu Ingin tahu Gimana Hati terdalam kamu Jika aku benar-benar bangkrut Kamu gak seharusnya yang menguji aku seperti itu Iya aku mohon maaf Kalau aku salah Aku mohon maaf Tapi Aku harus lakuin ini Jadi Ternyata Pemasangan mobil itu Enggak disita Ya itu tetap Ada kok Dan yang Yang ngendupin lampu Waktu itu Saya serahkan semua Pada Pak Angga Ya mohon Pak Angga makasih banyak ya Kamu kenapa Harus menuju aku Seperti itu sih ya Ya gimana sayang Di dunia ini Kita tidak selamanya hidup enak Pasti ada pahit Ya aku tahu Yang di bawah Tidak selamanya di bawah Yang di atas Tidak selamanya di atas Karena Rezeki seseorang itu Sudah ada yang mengatur Ya betul Yaudah Untuk kalian berdua Good job Rencana kita Berjalan dengan lancar Bu saya minta maaf ya bu Satu minggu yang lalu Saya ngaku-ngaku Jadi pihak bang Ya gak apa-apa kok mas Saya juga Minta maaf ya bu Sudah bersedih warna seperti ini Ya saya bersedih warna seperti ini Ya disuruh Pak Nova Ya udah Kamu berdua Bentar lagi Ikut saya ke rumah ya Bantuin saya Dan untuk bonusan Tenang Saya akan kasih bonusan lebih Untuk kalian berdua Wah makasih Terima kasih ya Pak Ya acting Acting kalian berdua Oke Dan disini Saya tahu Gimana Istri saya Kedepannya Jadi saya Tidak khawatir lagi Dan untuk kalian berdua Yang masih Tunangan Atau pacaran Carilah Istri yang seperti ini Yang bisa menerima Kamu itu Apa adanya Ya semoga Pak Nova Sama Bu Citra Langgang Sampai dunia akhirat Amin Amin Ya udah Beres-beres ya Biar mereka berdua Juga ikut Ke rumah Yuk Yaudah yuk Ayo Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax